Di jelang puncak mudik lebaran 2019, Stasiun Pasar Senen lakukan berbagai pembenahan. Salah satunya memperluas area ruang tunggu penumpang di luar area boarding. Sepekan jelang puncak mudik lebaran 2019, suasana di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih terpantau normal. Belum ada lonjakan penumpang yang berarti. Namun sejumlah pembenahan terus dilakukan sebagai antisipasi puncak mudik lebaran yang diperkirakan jatuh pada 26 Mei mendatang. Salah satunya perluasan ruang tunggu penumpang. Perluasan ruang tunggu penumpang di luar area boarding Stasiun Pasar Senen ini menjadi salah satu pembenahan vital yang dilakukan sebagai antisipasi mudik 2019. Sebelumnya memang ruang tunggu penumpang ini hanya bisa mengakomodir sekitar 80 penumpang saja. Tetapi sekarang dengan pengaturan flow yang benar dan juga perluasan semacam ini, Stasiun Pasar Senen bisa menampung sekitar 700 penumpang. Selain ruang tunggu penumpang, renovasi perpanjangan peron juga turut dilakukan. Area tempat turun dan naik penumpang diperpanjang di peron 3 dan 4 untuk mengantisipasi menumpuknya penumpang di Stasiun Pasar Senen. Jelang puncak mudik lebaran, Stasiun Pasar Senen mengoperasikan 27 kereta dengan 2 kereta tambahan. Sehingga total kereta yang beroperasi sebanyak 29 kereta. Posko lebaran mudik juga akan disiapkan mulai dari 10 hari sebelum lebaran. Pertihar Dhani Purba Reza Hardiansyah melaporkan untuk Nel.